Hmm, banyak banget konser di Jakarta bulan ini. Gokil. Enak sih sebenernya kalo nonton konser tuh sama pacar. Men, kapan ya? Tapi nyari dimana juga coba yang mau ngantri panjang, lama, panas-panasan, dempet-dempetan, keringetan, peliket gitu. Tuh, oh. Too much to ask for kali ya gue. BM deh lobal. Mariana in the 90s nonton konser dong. Gimana tapi ya waktu itu ya orang ngajaknya gitu. Dan mau gak ya dia? Mau lah. Hmm, a man can dream. Right? Oke deh. Halo lah. Eh. He, ehm... Ya, Hallo! Yes, jadi dong Hah, mau kesini? Gak usah, gak usah Enggak, di tempat janjian aja Aman, pokoknya Lu dimana, ntar pasti gue samber Siap-siap gue cepet kok Ya, iya gak usah kesini Easy Yaudah, sip Oke, sampai ketemu ya, dadah Iya, emang A-nya dua Bener Nih, KTP gue Setau gue sih, cuma gue, Iqbal, yang A-nya dua Gue ngapain sih disini? Pasti itu kan, pertanyaan yang akan muncul Gimana-gimana, kouzikan kamar gue Lewat kamar ini, gue akan berbagi rasa penasaran Dan bareng sama lo Kita bakal temuin jawabannya Alright Hah, holy grail Jaket, a-ing Si paling triathlon tuh Si paling olahraga Eh, BTW Bulan ini kan banyak banget konser ya Di Jakarta gitu terutama Ini menurut gue fenomena loh Karena pas kemarin 2020, 2021 gitu ya Puncak-puncaknya COVID-19 Kayaknya sempet tuh Ada pembahasan atau diskusi tentang Apa ya, kira-kira obat dari pandemi COVID-19 ini Obat dalam artian bagaimana caranya kita bisa kembali Berkehidupan sosial gitu Nanti ketika pandemi ini udah meredak Sempet ada yang mikir, ada yang berargumen Kalau, wah nanti pasti ketika COVID-19 ini sudah meredak Kita semua akan lebih hati-hati Kita semua gak suka berkerumun lagi Kita akan lebih sendiri-sendiri dan individualis Salah, Eta, salah semuanya ternyata Justru ketika COVID-19 menurun Pandemi sudah mulai redak Dan fenomena konser dan festival mulai muncul lagi Gila men, rame terus Ya kan? Mungkin lo juga udah sering dateng ke beberapa festival musik di tahun lalu Atau bahkan yang baru-baru ini terjadi Atau yang nanti akan terjadi di bulan ini atau bulan depan gitu Itu sesuatu yang menarik aja sih buat gue Ternyata obat dari isolasi mendiri dan pandemi ini Adalah kebersamaan dan konser festival gitu loh Bahkan hari ini aja Coldplay lagi main di GBK nih Go Kill Nah, kalau ngomongin konser sendiri ya Konser pertama gue nih di Indonesia itu tahun 2000 Kayaknya kalau gak salah 2012 And guess what? Konser apa? Konser Mahar Zain sama Fadli Padang Waktu itu lagu Insyaungu Insyaungu Pokoknya lagi meledak banget tuh Somehow gue ngerasa Oh, lagunya bagus banget Gue suka banget And then yaudah Itu adalah konser pertama yang gue tonton di Indonesia Tapi kalau ngomongin konser yang paling Wow gitu ya, memorable buat gue Kayaknya di tahun 2021 Gue di Los Angeles Nonton Wizard Fallout Boy Sama Green Day Di Dojo Stadium Itu tuh kayaknya konser tour Mereka Hela Mega namanya waktu itu Itu Yang paling memorable buat gue Tiga band ini tuh Heroes gue lah Di jaman-jaman gue SMP Dan mulai-mulai main musik gitu Mulai-mulai tau tentang main tis apa segala macem Itu tiga band itu Gue penasaran nih Karena setau gue Indonesia tuh juga salah satu Jadi tempat Yang sering banget Didatengin sama musisi-musisi internasional Untuk manggung gitu di Jakarta Dari mulai tahun 90-an Misalnya kayak yang legend itu adalah Konser Metallica Ini tahun 93 di Lebak Bulus Si bahkan gue cuma nulis konser Metallica Lebak Bulus 1993 Yang keluar tuh langsung memori kericuhan konser Karena gue emang pernah diceritain sama om-om gitu ya Tentang bagaimana konser itu tuh seru tapi juga rusuh dan juga ricuh gitu loh Tapi gak membuat Metallica kapok ya Dateng ke Jakarta Mereka juga dateng lagi Di tahun Di 2013 ya Kalau gak salah Mereka di 2013 dateng lagi ke Indonesia Tapi di 90-an juga Banyak band-band yang main ke Indonesia gitu manggung Udah Abis itu gak pernah dateng lagi Misalnya kayak Sonic Youth Foo Fighters Beastie Boys Nah gue lupa nih Gue lupa nama festivalnya apa Pokoknya kalau gak asandrenalin Alternative Nation Atau Java Rockinland Gue lupa Kalau lo tau Please tulis komen di bawah Supaya gue bisa ngulik lebih lanjut lagi Oke Gue lanjut lagi siap-siapnya ya Tapi selain banyak dan maraknya konser di Indonesia Pasca pandemi COVID-19 Another thing Another fenomena yang buat gue gila banget Adalah betapa cepatnya Tiket-tiket konser dan festival musik ini tuh terjual Bahkan ada beberapa yang dalam hitungan menit juga Dan gue baru denger Kalau bahkan Tiket untuk festival musik di tahun depan 2024 Itu sudah akan mulai dijual mulai bulan depan Crazy man Ini fenomena yang gila banget buat gue sih Gue kill tuh Itu obatnya COVID-19 Yes Silahkan masuk Silahkan masuk Unten Hey But Om Jewi Kumahan amah I'm good Kumahan amah Baik-baik Om Om silahkan duduk Juragan Juragan I've been talking to my friends Please say hi to my friends Oh this is your friends? Hey What's up JV IDT everybody Ladies and gentlemen Iqbal Iqbal Two A's Yeah Om aku udah siap nih Gue sempet Gue whatsapp deh Iqbal Dengan A nya cuma satu Ditegor Oi A nya dua No I was in the same way I was like Om maaf aku hanya dua Aku bilang gitu enok aja Om Jadi ngga hari ini jalan-jalan Let's do it Let's get out here man Please 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 Yeah sorry Sorry Gue tau you told me You know Meet me at the GBK GBK right? GbK Tapi Gue kaya orang badui Kalo dikasih alamat Pasti didatengin Hahaha Okay let's go Wait, wait Jangan sampai ada yang ketinggalan Nompet Ampe Pacar aja yang belum ada om Namundoy Udah 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 Kan kalo aku gitu Orang-orang We see you as Fijian right? Tapi sebenernya personally What's your dream? Cita-cita om pas kecil ngapain sih? Gue masih kecil gue Pengen gue jadi Pelukis Oh wow Nilai-nilai Aesthetis Art Art Iya Sebenernya Itu kuat banget di keluarga gue Tapi emang Pas jadi VG Gapengen main musik gitu? Cause you're such a musician Iya Pengen main musik Sebenernya gue seneng main guitar Cuman karena gue Ternyata 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 gue Harus merepresentasikan diri CVJ nya itu? Ternyata gue 20.000 Kalau di singapore Cuman mendapat Shoting sehari Kalau gue Shoting di indonesia Itu kita dapet 2 hari 3 hari Iya Oda gue Gue ambil keputusan Kita syoting di indonesia aja Gue kan bikin cerita Anak ajaib Gue maunya Wau om yang bikin? Iya gue sendiri yang bikin Gue mau gambarin ini adalah siapa gue, gue ingin menunjukkan ini, gue indonesia, gue representasi indonesia, gue sundanis jadi gue mesti keliatan disitu ada sundanya gue ikutin gaya UU gue, UU gunung jadi gue menunjukkannya di sana, dan ketika kita kembali ke Singapura, kaget mereka semua mereka ngerti ga tapi itu kan sangat Indo ya, sangat culture gitu loh the real culture, tapi mereka ya jadi kayak belang sama yang apa yang dibuat sama bikini yang lain bener-bener keliatan, out of all you guys, yang paling asia tuh gue iya dan paling indonesia tuh gue, so it was a hit i was very proud of it, dan sempet menang, the creative circle awards it was something di Hong Kong gitu om, tahun 90-an di Jakarta? engga, no, banyak Singapura ya? gue di Singapura tapi sempet ada di Jakarta ga? ngerasain ga konser-konser di Jakarta gitu? 93 Metallica gitu misalnya, om ada di sini ga? kalo yang Metallica itu gue tinggal di Lebak Bulus di rumah nyongkap rumah nyongkap itu di Lebak Bulus di Villa Delima tempat konser dong? gue ga nonton, ga kebagian tiket oke pas Metallica main, i experience itu satu Villa Delima mungkin satu Lebak Bulus itu hati lampu ya bener? iya oh, buat ininya ya? iya, jadi kayak listriknya kesedot sama entasannya Metallica Metallica, oooh ya mungkin buat amplinya sih kehemet kali ya asli itu rusuh banget om ngeliat itu semua maksudnya? ga, gue ga berani keluar dari rumah waktu itu iya it's crazy kalo in the 90s gitu om do you have anyone yang bisa bikin om starstruck gitu? either musisi Indo atau luar gitu ada ga? nah tadi kita ngomong soal Lebak Bulus studying Lebak Bulus gue pernah nonton Iwan Fales hmm band pembukaannya Benyamin Benyamin Ash hmm wah that was the best man keren ga? ya keren banget itu kan salad idola gue kan musical idola and juga buat comedy segala macem he's one of the best gue baru sadar gue dari tadi gue pake kacamata hitem ya? hitem di malam hari like asli sunglasses at night adolah ya kan yes sunglasses at night so I can so I can that's the real version though assalamualaikum om silahkan masuk welcome back ini buka sepatu ga nih? bebas 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 lepas welcome to my room baru.. 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 baru sadar how cool your room is man oh thank you iya thank you thank you thank you ini orang Liam biang kayak rock satu ini si Liam waktu itu kan gue sempet ke apa kerja jadi di MTV aha sebagai video joki right gue ada show waktu itu namanya MTV 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 Land MTV Land sorry sorry gue lupa nah in this MTV Land gue sempet jadi pura-pura jadi DM Gallagher oke nah temen gue namanya Michael Midas nah dia punya promotion company namanya Midas Productions sampe hari ini kayaknya masih ada ya Midas Productions ya ya Midas Productions nah mereka yang bawa Oasis ke Asia nah si Michael kan dulu tetangga gue dari Singapur jadi datengin gue dia bilang Jamie may, can i borrow your video of you pretending to be Liam i said why i'm bringing Oasis and i want Liam to watch it cause i think it's brilliant dia kan orang Inggris i think it's brilliant it's hilarious i want him to watch it i say oke oke yaudah gue kasih dia videonya terus dia balik ya udah setelah mereka udah tour Asia segala macem gimana ya man he said Jamie i said i'm so sorry gue mau balikin videonya dia balikin videonya videonya udah hancur terpecah-pecah soalnya he played it to in the green room kan di belakang panggung satu band Oasis nonton semua mereka ketawa-ketawa si Liam lagi ngerokok apa gimana dia sendirian dia suka emang suka sendirian jadi terpisah dari band terus dia masuk ke kamar dia bilang why you all fuck you all fucking laughing at night all these fucking gays it's fucking pretending to be you mate begitu dia ngeliat oh dia pecah aww dia pecah dia pecah jadi dia balikin video dia pinjem Michael Midas itu kan pinjemin video ke gue dibalikin dengan keadar pecah-pecah but Liam saw you oh Liam nonton but dia pecah dia marah tapi bandnya seneng Oh karena di bercandain Aku ga tahu, kamu beritahu aku tentang jaz dan early jazmu Kalau aku emang Britpop banget Oh Britpop ya Ini ada film-film juga Trainspotting Trainspotting, aku ingat itu It's Shine Bings Christally Aku tahu tentang itu Oh hangat, itu lagi London Ini siapa? Siapa lagi? Ini siapa lagi? Apa namanya? Kenapa dia tak ada di sini? Apakah kamu berpisah? Enggak, dia lagi... kita LDR Long distance Oh, long distance relationship Aku di Indonesia, dia di imagination Ini kelihatan ya, ini... Blasteran Soalnya kan gue kan blasteran Ada Skottesnya juga, ada Irishnya juga Jadi gue kelihatan kalau ada yang blasteran, gue kelihatan Soalnya disini seperti Sophie Marceau Mungkin ada Perancisnya kali itu Oh iya? Oh iya? Hal French Hal French Hal French Hal French girls are hot I'm telling you man No, 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 no Ya, ada... Ada banyak hal French girls In Indonesia They're all very very beautiful But you know i gotta say Indonesian girls full-blooded Pretty... Pretty goddamn... Gorgeous, i gotta tell you that much Om, please, please feel free Make yourself at home Silahkan duduk di kasut Cause I'm free Gonna do what I want I got guitar as well You wanna jam, maybe? Head You wanna play? I wanna jam? Yeah, sure, man You go to guitar? Yeah, I do Woo! What's that a Mustang? It is a Mustang Oh, shit Mustang Tengik Damn Damn Man, this is crazy Ladies and gentlemen Jamie edit ya Jamie BOOM Oh, this is crazy Wow Oh man, this is a nice guitar No, play something No, play something, please Eh, tunggu, tunggu Kalo nyanyi musti pake ini Oh, topi juga? Kedah pake Huh? Pake topi juga? Topi, boleh, boleh Topi gue mana ya? Oh, gila, private concept Ya, jadi i went to a cool doctor Right He was a doctor, a doctor of cool And he said I'm gonna prescribe you some purple sunglasses To make you look cool You gotta wear them three times a week Until you're cool Here we go Do you dance when you're numb? Aduh Gak lama Mah, jari-jari gue udah Aduh 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 Nggak, terakhir kita ke GBK Untuk kan tempat-tempat konser Aku tuh pengen juga ngobrol sama temen om Om Adri Subono Om Jamie, ini om Adri-nya udah bisa ditelepon Oh, ditelepon aja Ya, izin dulu ya Nih Halo om Adri, salam kenal Saya Iqbal Halo om Adri, apa kabar? Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Hehehe Ini mobil? Ini mobil? Iya, it's okay om Om, aku pengen nanya sama om Adri Sebagai orang yang banyak banget bawa konser Internasional ke Jakarta Apa sih om sebenernya yang paling bedain 90-an sama konser-konser jaman sekarang om? Jauh, jauh banget Dari segi penontonnya ya Salah satunya penonton jaman sekarang udah tertib Oh Jaman dulu susah diatur Waduh, rusuh Yang Metallica lebak bulus Kumaha itu om Bukan juga Satu fu-fighter Fu-fighter segala macemnya Di lapangan di mana Panger Timur juga ada kan Kita berarti gitu Fu-fighter loh Dia berlalu tuh Hehehe Rusuh Ya Rusuh sih Banyak orang yang Gerek-gerek kepala gitu Kalo kita usip Eh lu tuh usip Eh jawabnya Enggak malu Hehehe 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 Kaya kaya gitu kita Kita kan mau ngelarang mereka Gimana ya Udah tengah yang Yang gak sadar gitu Udah Iya 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 gak waras Hehehe Hehehe Tau gak Kalis tau Tau dong Dia pernah main ke rumah Dia pernah main ke rumah gue loh Habis konsep Ah yang bener Oh iya dong Fu-fighter Sonic Youth What? Si boys main ke rumah Wah gila Wah gila Crazy Makanya emang Emang harus ngobrol sama om adri Orang franthe aja Franthe lu pernah main di lapang Di lapang Halaman belakang rumah gue That's crazy Aku jauh-jauh nonton franthe di Melbourne Terus franthe main di rumah Om gila banget Iya betul Iya betul Iya betul Ya om berapa tuh ya Kalo 97 juga ya Iya 97 Iya Om ada gak tapi International Act Atau artis yang om bawa ke Indonesia Yang om paling puas Atau paling happy gitu ada gak om? Muse Muse bagus banget Keren banget kan Muse Maroon 5 Oh Muse itu Wah keren banget Muse Mariah Carey Mariah Carey Oh Mariah Carey itu Ada Ada lagi Itu megalomaniak itu pasti Mariah Carey Apa? Diva banget Diva Suka-suka dia aja Karena waktu waktu itu gue datengin Disini kan dia lagi besar-besar Iya Iya Seru aja lagi Gaman-gaman dulu sih Beda dengan sekarang ya Penonton dan tertib Dulu Penontonnya ya suka Masih suka Kalau masuk BNU itu masuk Dorong-dorongan gitu kan Iya Tinggal Gua aja berdiri di depan Gua bilang Baris! Semua! Kedua-baris! Karena kan dia tertib Wah udah-udah Udah kenal gimana caranya Nonton konsen yang aman Iya Masih jarang ada konsen Iya Iya Oh gitu Om Tapi seneng lah Sekarang Seneng lah liat perkembangan Konsep-konsep Sekarang udah banyak Bener ya Iya banyak banget Banyak banget Dulu tuh susah banget Ngeyakinin Artis yang terjadi Susah banget Oh gitu Dulu kan ada yang namanya Oh ini susah Dulu kan ada yang namanya Travel Warning segala macem kan Dan udah siap-siap Udah bikin Kejualan tiga Tiba-tiba ada bom Oh iya iya Cucu-cucu Di kedutaan Australia juga kena bom kan? Iya Jadi ada kira-kira 5-6 kali lah Gw datengin konsen Artis Udah ngelongin tiket Tiba-tiba Ada kejadian Amal Tiba-tiba Nangis bomba ya gitu lah Ya Om Kalo aku tanya nih Pertanyaan terakhir Aku tahu kamu berada Aku nggak pengen banyak makan waktu om Tapi kalo ada Om punya ini nggak Apa Cita-cita pengen bawa Siapa gitu om Ke Indonesia ada nggak om? Dulu itu Dulu itu saya kejarin Hias ад Gua puluh tahun Gua kejarin Gua dateng-daten Akhirnya tiba-tiba sekarangnya dateng Artinya kan Indonesia Ya udah aman gitu Oh iya 3 Jake Eric Clapton, bypass yang dateng Lalu Belum ya? Itu keren Kalo Eric Clapton bisa kesini Bawa festival Crossroadsnya kesini Space yaaah om adri, terima kasih banyak untuk waktu kamu dan cerita terima kasih om adri semoga kita bisa bertemu kapan-kapan ya terima kasih om adri salam buat melanie bye tapi anyway lapar gak? gimana ini? antara lapar, tapi ada rasa mulus-mulus gak jelas jadi ini lapar apa? kenapa pengen ke belakang? bingung makan dulu biar mulusnya jadi jelas iya biar abis itu keluar semua iya 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 aku pengen bawa om mumpung om di indonesia, kamu dengar gulai tikungan? gulai tikungan? belum, belum, belum tapi gulai gue tau ini kambing apa gimana? oh man, ini menarik mumpung di indonesia, mumpung masih jadi belum kiamat let's makan yuk let's go mari, mari kita kain mohon mari hemek dulu ini dia om, gulai tikungan this is it tikungan bukan tikus ya? ini harus pake sambal ya? i mean i like it this way gue lagi sakit perut nih sih lu jangan main makin nih Pris pake kecap apa gak? i like kecap gak? hmmm gak gak, cukup nih so, ini lu udah sering makan disini? aku udah sering banget makan disini tapi ini adalah tempat nongkrong dari tahun 90an hmmm ciaty spicy wow panis banget kayak aku bilang dikit aja hebat dulu enak banget deh emm, pasti hebat emm, ini di Melbourne gak ada kayak gini ya ya Allah buka cabang di Melbourne kalinya tapi jagingnya jaging wagyu waduh ini ada sate-satean om hmm puyuh terlalu puyuh ya puyuh sate kulit sate usus bang, thanks banget ya mau ajak gue makan disini this is so good aku yang thank you om om mau ikut lu nambah gak? boleh, boleh nih pak, nambah dua lagi ya pak kemudahan tunggu Terima kasih.